Saudara Menko Polhukam Mahfud MD pada hari ini menghadiri pelantikan politisi senior Arsulsani menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri pelantikan Arsulsani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara Jakarta pada Kamis pagi. Mahfud yang pernah menjadi Ketua MK periode 2008 hingga 2011 sempat berbincang dengan Arsulsani, Anwar Usman, dan jajaran Hakim Konstitusi yang lain. Setelah itu, Mahfud juga dijadwalkan untuk memberikan sambutan di gedung Auditorium BPKRI Jakarta. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku akun Instagram yang sempat diretas kini sudah kembali normal. Mahfud MD juga menyebut, tak berniat memperpanjang kasus ini dan tak khawatir soal dugaan banyaknya intimidasi dan ancaman selama pemilu. Pertasan Instagram Bapak itu bagaimana? Ya, namanya diretas ya, diretas. Tapi itu hanya setengah hari ya. Tanya apa, sempat memposting satu gambar yang juga tidak punya nilai politis apa-apa, kayaknya orang-orang yang ada. Sekarang sudah sepenuhnya dibawahkan dari. Kalau saya biasa aja, saya sudah ikut pemilu sejak tahun 73, 71 pemilu saya juga melihat dan setiap saat saya selalu mengikuti perkembangannya. Ya, biasa aja bergolakan-pergolakan begitu, jadi tidak ada hal-hal yang bapak. Yang penting, polisi DNI-ACN bentuk profesional, semaksimal mungkin. Terima kasih.